Halo autolover, balik lagi masih bersama saya Mahmudi Prastia Ini sudah 3 minggu kita gak update mobil lelang ataupun mobil yang di gudang manapun ya Karena kemarin kita 3 minggu ada acara keluarga di Lampung, tempatnya di Tulang Bawang Halo apa kabar sahabat otomotif.net yang ada di Tulang Bawang, jadi gak sempat kita ngonten Nah ini hari pertama kali kita ngonten di Utobit Nah kali ini kita lihat mobil-mobil passenger ini kayak gini nih Ini Suzuki R3 ini harganya bahkan gak sampai di angka 100 juta ini bro Ya gak sampai 100 juta Terus ada itu Daihatsu Senia yang AC sudah double blower tahun 2012an harganya cuma 70 jutaan Terus mas ada yang lebih murah lagi gak? Tidak ada yang lebih murah lagi Itu Mitsubishi Kuda 34 jutaan Dan kesini itu ada Avanza atau Senia itu ada di harga 50 jutaan ya Yang lagi nyari unit Tongkronin terus channel youtube Otomotif.net Kita lihat dengan harga tadi yang saya sebutkan Bentuk dan kondisinya seperti apa Dan cara lelang tuh mudah Kalau bisa datang kesini aja Oke langsung kita cek langsung Oke mas bro ini kali ini kita berada di Utobit Nah hari ini proses lelang setelah sekian lama kita Tiga minggu kita tidak update mobil lelang maupun mobil double cabin maupun niaga Maupun di beberapa gudang yang lainnya Ini diretan mobil-mobil yang dalam kondisi untuk stok Ya ini sampai sana Dan untuk truk tadi udah kita buatkan konten truknya Dan ini ada Avanza Tapi untuk mobil yang ini Ini hanya mobil stok Lumayan banyak loh bro mobil stoknya Kita lihat Sebentar ya Ini kita ke sambil dari atas kayak gini Nah Ini lumayan banyak kan Untuk mobil stoknya Jadi ini setiap hari ada datang dua Tiga Wih anginnya kenceng banget bro Mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik Suara angin Karena kayaknya mendung Arap hutan bro Nih kondisi kalau truknya Tuh Kalau pickupnya itu Nah Dan saat ini Oke bisa kita lihat Mobil kategori passenger lah dulu ya Mobil-mobil kayak gini nih Yang lelang per hari ini Ini sudah pada keluar nomor lotnya bro Ya kita lihat satu persatu lah Mobil mana aja Yang sudah keluar harga Yang dilelang per hari ini Kita urut dari sini APV ini kayaknya kemarin pernah lelang Tapi sekarang gak lelang lagi Bisa jadi Dia penyesuaian harga Kan lelang itu Sekali harga tinggi Tidak terjual Dia bakalan turun Ya Bakalan turun Bakalan turun Ban bakalan turun 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 Menyesuaikan dengan mobil Tahun juga kondisi Pajak juga itu Bisa mempengaruhi harga mobil Dan sampai saat ini Ternyata dia Ini Nomor lotnya gak ditempel Artinya dia Tidak lelang Nah Ini interiornya kayak gini Nomor lotnya gak ditempel bro Tapi ini yang versi arena Karena AC double blower Ya kondisi Oke lah Interior juga lumayan bersih Ini belakangnya Waduh Bangkutnya copot-copot Berarti bekasnya mobil ini Dipakai untuk ngampas bro Itu ACnya ya Double blower itu di atas Satu Door dream ke semuanya Kiri kanan Kondisi oke Ini Ada Ini Alvanza atau Xenia Aku gak ngerti Oh ini Alvanza bro Karena ACnya double blower Bening ya ACnya bening Bisa dilihat di Interiornya Ungu untuk joknya Tapi sayangnya ini belum lelang Coba kita lihat APV yang Satu ini Ini Nomor lot satu Biasanya nomor lot satu Harga spesial Biasanya sih seperti itu APV tahun 2012 Dengan harga di angka 68 juta rupiah Nih Ini bentuknya APV Tahun 2012 Dengan harga di angka 68 juta rupiah Ini lelang pertama ya Berarti Untuk kedua Ketiga Kalau misalkan hari ini Tidak terjual Biasanya itu bakalan Harganya itu bakalan turun Platnya BMZD Artinya dia BM Kampar Bang Kinang ya Untuk pajaknya Dia sampai bulan Juli 2023 Ganti plat Ya 2023 Nah kondisinya seperti ini Warnanya hitam Metallic Untuk dia Arena atau enggaknya Kita lihat ya Interior Wah cakep bro Oh tapi dia Bukan yang arena Karena AC nya enggak double bower AC nya single blower Dan kelengkapannya sangat lengkap banget nih Tutup-tutupnya Semuanya Kalau saya bilang Dalam kategori masih Bersih Kalau mau di salon lagi Masih layak banget Untuk dipakai harian Ya Interior juga bersih Dan untuk Di bagian belakang Juga Kondisi oke Tuh enggak ada AC nya single bower Depan aja Berarti dia bukan yang arena Tapi mobil bersih Terawat bro Mobilnya APV ini masih mempertahankan Sekalipun dia Teman-temannya sudah Dimakan waktu Sudah berubah Tapi APV Dia tetap mempertahankan Desain seperti ini Bahkan penjualannya Sekarang Pun masih dalam Kategori Bagus Selain itu Kita kesini ya Kalau cherry Pekup udah kita update tadi Ini udah lelang Ini masuk banget nih bro Cherry ini tahun 2014 Dengan harga di angka 42 juta Tapi banyak kargo ya Banyak kargo Pajaknya Bulan ini Besok matinya nih Satu hari lagi Kalau minggu depan Tidak terjual Kalau ini tidak terjual Berarti udah lewat Seminggu Lanjut Kita kesini Ini ada Gak tau ini Avanza atau Xenia Nomor Note 7 Oh Toyota Avanza Tahun 2009 Latnya BA Nomor Note 7 Dengan harga Di angka 60 juta rupiah Ini bentuknya Avanza dengan harga Di angka 60 juta rupiah Yah pastinya Perlu perbaikan Tahunnya 2009 Kalau mau direkondisi Rekondisi betul ulang bro Setnya di Perbarui lagi Dan kemudian Mana yang Kira-kira minus Itu di Renovasi lagi Itu Bakalan Mungkin layak Banget dipakai ya Untuk harian Karena terkenal Ini dulu Avanza ini terkenal Dengan mobil Sejuta umat Pada saat itu Tapi kayaknya Untuk saat ini Gelar sejuta umat Sudah tidak menyandang lagi Bagi Untuk Avanza Apalagi yang terbaru ya Udah harganya Cukup Tapi aman Selain mobil Pabrikan Tiongkok Juga mempersembahkan Mobil-mobil yang Betul-betul Fiturnya Melimpah Dengan harga Yang Lumayan terjangkau Saya sih sepakat ya Tiongkok Memberikan fitur-fitur Seperti ini Akhirnya Mobil Jepang juga Ikut-ikutan Mau gak mau Tetep ikut-ikutan Kalau Tetep Masih kepingin Exist mobil Terjual Kalau gak Ngikuti Regulasi Atau gak ngikuti Perkembangan Fitur Di mobil-mobil terbaru Biasanya kan dulu Mempertahankan ya Mobil Jepang tuh Romba sikit aja Ruba sikit Udah facelift Yang ini harganya berubah Banyak Sekarang pesaing Lumayan banyak Tapi seneng gak Bagi konsumen juga Bakalan banyak pilihan Tuh Lanjut Kita ada Honda Jazz Ini nomor lot 3 Tahun 2010 Dengan harga di angka 93 juta Ini Honda Jazz Tahun 2010 93 juta Warna merah Ferrari Tuh Warna merah Ferrari Kita cek STNK Gak ada bro Versinya Matic ya Polatnya BM BO Berarti Indra Giri Hulu BM Inhu Dan ini Kalau dipakai Untuk harian Pakai untuk Dalam kota Juga masih Nyaman Honda Jazz Masih terkenal ya Irit Juga Dan Sekarang Honda Jazz Sudah tidak mengeluarkan Versi terbaru lagi Interior Bersih Tahun 2000 Standar tahun 2009 Gila lah ya Kondisi oke Interiornya Ya Kayak ginilah bro Ini belakangnya Masih terawat kok bro Cuman ini Kesannya meriah banget ya Joknya warna putih Ini kalau dibikin dengan Mungkin warna Hitam Jadi kelihatan Sangarnya Nyamuknya masuk Semua Pelaknya udah celong Nih Pelak celong Mantap lah Untuk anak muda ini Gak sampai 100 juta bro Cuman pajak kita gak tau Mati berapa Bulan Karena STNK nya Tidak ada Lanjut Kita ke Dayatsu Senia Nomor 02 Waduh panas bro Karena posisi panas Kita ke Cari tempat terdua dulu Ini Karena suhu kamera Nanti Selewat panas itu Bakalan Poit bro Bakalan mati dia Ini Honda Brio Warna merah Tapi sayangnya ini Belum lelang bro Nomor lotnya Belum ditempel Versinya Dia Matic Atau manual Aduh kunci Ditain tips sedikit Versi manual bro Nongkrongi ya ini Kalau Temen temen Yang lagi dari Brio Ini kondisi masih Bagus banget nih Warna merah Dan dia Versi yang Manual transmission Ya Kemudian Di sebelahnya Ini Ada Suzuki R3 Ini udah lelang nih Suzuki R3 ini Tahunnya Tahun berapa Kita cek nomor lot Nomor 12 Tahun 2014 Tahun 2014 Tahun 2014 Dengan harga di angka 85 juta rupiah Masih Kalau saya bilang nih Masuk bro Dengan harga di angka 85 juta rupiah Tahun 2012 Ini seimbang Tahun berapa tadi? Nomor load 12 kok Tahun 2014 bro Seimbang dengan mungkin All new Avanza lah ya seperti itu Tapi saya salut dengan R3 ini Setiap di Mana? Lintas Dia kayaknya gak kehabisan Napas bro kalau untuk Motong-motong ini Tenaganya mungkin untuk powernya lumayan bagus Waduh kunci bro Kita gak bisa melihat interiornya Untuk tenaganya Responsif banget Lumayan bagus untuk tenaganya nih bro Untuk Suzuki R3 tahun 2014 Dengan harga gak sampai 100 juta Ya R3 Cuman 85 juta rupiah Lanjut Ini daya susennya Ini sebelum saya kemarin Off Gak ngonten selama 3 minggu Mobil ini sudah ada Daya susennya Dia ditaruh di Sebelah depan Dengan nomor load 9 Tahun 2012 Dengan harga di angka 70 juta Kemarin masih di angka Di angka Mendekati 100 ya Dan Karena tidak terjual Turun-turun-turun Dan dia Bakalan menyesuaikan Harga Dan sekarang nih Dengan harga 70 juta rupiah Di kunci bro Versinya manual Oke Untuk selanjutnya Masih ada Mitsubishi Kuda Ini tahun 2002 Dengan harga Di angka 30 jutaan nih Kalau gak salah ini ya 34 juta bro Eh Kalau 34 juta Ini daya susu bro Coba kita lihat ya Ya Lerang lagi gak nih Nomor loadnya berapa Nomor load 6 Body original bro Ya Nomor load 6 Mitsubishi Kuda Tahun Ini mobil Harga Kayaknya harga motor 34 Kalau dulu ya ya Harga motor tuh gak ada 34 Sekarang N-Mech aja Di 30 lebih bro Ya kan 34 juta Catnya masih ori Ya Catnya ori Masian Interior juga Masih original Tapi ini tipe yang bensin ya Bukan solar Kalau ini solar Udah disikat lah Sama temen-temen nih Nah pasti Udah berangkat nih bro Kalau versi solar Udah pasti berangkat nih Terus Ini ada Daya susu ini ya Ini tahun 2013 Tapi harganya masih tinggi Yangka 130an Ya diangka 130an Kemudian Itu Nomor load 11 Eh Nomor berapa ini Oh ini gak lelang lagi bro Yang terakhir ini Nomor load 2 Tadi Dengan harga 58 juta Jadi Daxi Senia Tipe XI Tahun 2010 Harganya 58 juta Itu warna Merah moka Waduh Kondisi panas banget bro Ya panas banget Oke ya Mungkin itu aja Yang untuk Kategori Passager Di otobit Yang lelang perhari ini Sampai jumpa lagi nanti Di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam otomotif selalu Terima kasih